Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman Kali ini kita ada di dalam terminal Anjuladeng Ini adalah lanjutan dari Pak Satu kemarin Video kita yang kemarin Oh iya teman, dimanapun kita berada Jangan lupa selalu pakai protokol kesehatan ya Selalu pakai masker dan jangan lupa kita cuci tangan dulu Ini adalah fasilitas yang diberikan oleh pihak terminal ya Semoga kita senang biasa dalam keadaan baik dan sehat Amin, amin, ya robbal, alami Sudah nampak ya, ini dibuang kita Pertama adalah Kusugi Merayu Katas Ini datang yang hanya mengerah ke Lentiga ya Itu nanti akan melanjutkan keselunan ke arah Surabaya Dan ini adalah situasi keadaan yang ada di dalam terminal Anjuladeng, Nganjuk, Jawa Timur Kalau kemarin kita sudah mereview bagian depan ya Bagian datangnya bus atau pintu masuk terminal Kali ini kita ada di dalam terminal ya Kita lihat situasi terminal yang ada di sini Dan sekarang menunjukkan pukul 11 siang ya teman-teman Kukul rame juga di sini ya Ini adalah di hari Minggu siang Dan bus mirah yang ada di sini ya Di bawah kita atau bilang Jawa Beranjak lah ini bersiap untuk Berangkat menuju arah Adun Solo Jogja Atau ke arah Barat ya Dan depan lagi Ini busugeng Rahayu Bus mirah pun berangkat Maka selamat sampai tujuan Bus mirah ini masuk di lane kedua ya Dan langsung dikejar oleh bapak-bapak Ini cara tukang ojek Bapak-bapak akan becah ya Yang menawarkan becah atau ojeknya Ke penumpang yang berikan data Bapak-bapak akan mengarah ke arah Madiun Solo Jogja Atau ke arah Barat Hanya arah Dekan Asang Duga Yang mengejarkan jagaannya Kami sekali ya Busugeng Rahayu Bapak-bapak akan berikan ya Bapak-bapak adalah bus dari Subunrayu Dan Subunrayu Bapak-bapak akan menunggu ya Bapak akan masuk di lane kelima ya Dan ini harap nanti ke arah Surataya Bapak-bapak akan dilakukan dari perjalanannya semoga selamat sampai tujuan ke Pemirahan di atas dan di bawah kita ada Pemirahil ya lakukan yang terbiasa melanjutkan perjalanannya searah Hatiun Solo Jogja atau searah udara-udara semoga selamat sampai tujuan dan datang ya ini pustika patah masuk di lem keempat dan di situ ya di belakangnya ini ada bus dari Sahara ya ini dari arah kebiri dan bus Eka pun terpatah semagukan perjalanannya siap ya teman-teman masih ada beberapa penumpang dan penyakit buka yang tinggal di arah kebiri dan di terminal Anjul Adhan dan di bawah timur ini adalah situasi siang hari ya barang menunjukkan kurang lebih pukul 10 lebih 30 menit dan untuk Pemirahil waktunya depan kita supaya sudah siap menuju ke Surabaya berikutnya di belakangnya dan bus merah datang ya di belakangnya bus Eka Patas dan di ikuti kita mencatat oleh khusus penerian sekarang mungkin langsung di puluh di 40 menit masuk di lane 4 dan 5 ya yang nanti akan menarah ke arah Surabaya dan ini adalah situasi terkini ya di siang hari ini adalah situasi terkini ya di siang hari dan datangnya bus dari Subim Rahayu Patas maknanya di lane 2 ya di lane 2 yang nanti akan menarah ke Magelang Banjarnegara dan Turwakotor atau menarah ke Barat ini Bukun Rahayu Patas Piatol Bukun Rahayu Patas Taha Oh hai hai kumpean-kumpean kelas ekonomi ya perusahaan dagang dan nasi yang diserbu oleh para pedagang asam yang mencoba mencerjakan dagangannya masuk ke Tengok Bus dan aku merayu, waktu penuh ini masuk ke yang satu ya yang akan menerah Pulau Majum ke Jogja dan nampaknya ini langsung berangkat ya terus sudah merayu kelas ekonomi di lain jatuh dan dia akan menerah ke arah Majum, Solo dan Jogja atau menerah ke arah berat ya terus sudah merayu kelas ekonomi berangkat semoga selamat sampai tujuan dan datang ini bus restu dan masuk di lane satu ya atau arah ke Ponorogo dan langsung ya disebu oleh para katak bocek atau para becak ini dan langsung disebu oleh para penumpangnya ya nampaknya bagi-bagi yang menunggu rame ini menunggu bus yang arah ke Ponorogo ya atau bus restu wow, rame sekali ya langsung di serbu ini dan masih berusaha untuk masuk bus semoga cukup ya untuk businya karena nampak ya dan akhirnya bus restu berangkat ini seorang ponorogo semoga selamat sampai tujuan dan datang ya ini ada bus untuk merahui patas nampaknya langsung berangkat ya merahui patas dan di belakangnya ada bus jaya yang barisnya datang dan bus jaya mencoba masuk ke lane oh nampaknya masih ada bus iqa ya dan masih mencoba untuk berangkat ini dan bus iqa pun berangkat ya menuju arah Surabaya dan langsung ini dan lima dimasuki oleh bus jaya dan nanti akan mengarah ke arah Surabaya juga di lane lima dan lima ada bus mirah dan mencoba mundur dan akan menuju arah Surabaya ya dan akhirnya bus mirah berangkat menuju arah Surabaya dan semoga selamat sampai tujuan dan tujuan ya bukan di arah Tonorogo masuk ke lane lima makanya diikut di belakangnya ada bus mirah kalau panah masuk pada saling sumber ini dan bus sukin raii patas musik koel kita berangkat berangkanya menuju arah Turbalinga atau Pumbuokerto perusahaan menuju arah barat ini kemudahan lipatat semoga selamat sampai tujuan dan bujaya ini bersiap ya tanda menuju arah Surabaya dan akhirnya bujaya pun berangkat ke arah Surabaya semoga selamat sampai tujuan datang lagi bus Mira kami lebih lanjut daya yaitu mengarah ke arah barat atau ke arah Solo Jogja dan pilih restu ya itu ini arah ke Surabaya Konorogo atau sebaliknya restu Panjir dan bus Mira nampaknya ini banjat untuk berangkat dan pilih restu pun nampaknya langsung ya tanpa berhenti berangkat sedangkan ya menuju arah Surabaya Konorogo atau sebaliknya bus Mira pun mengikuti diberatangnya semoga selamat sampai tujuan datang lagi ya ini bus suge mirahnya ya dan langsung ya dikejar oleh para kata-kata buka beja takut kutik dan bus Mira ini untuk masuk di lintu empat masuk di lintu lima maksudnya nanti akan ke arah Surabaya dan datang ya bus dari maju juga dan ini jam siang ya atau jam makan siang ini para bapak-bapak pedagang asong untuk bersihkan ya memang jam siang adalah jam untuk bersih-bersih kebersihan di sini sangat dijaga ya teman-teman ya nampak ya di terminal di ladang ini cukup bersih keadaan terminalnya cukup indah juga karena ini merupakan bangunan baru ya terminal yang baru di renov dan datang ini bus Jaya masuk di line satu ya karena dia dari arah Surabaya ini dan langsung diserbu oleh bapak-bapak arah Bicak ya kutang ojek dan sujaya pun berangkat menuju arah Konorogo dan bus saja ya karena tadi tertinggal dan berlari sudah datang bus sumber selamat jangan coba ya kita lihat itu dilangsung diserbu oleh para bapak-bapak bukan Bicak di belakangnya ada bus ikan yang datang di belakangnya ada bus merah pas ekonomi datang dari arah barat pada badara Jogja juga masuk di line lima yang akan mengarah ke arah Surabaya dan akhirnya waktu saya pulang pun juga ya sekarang menunjukkan pukul 12 lebih 10 menit ya temen-temen saya akan segera pulang dan ini saya di depan di line kelima ya saya menunggu bus yang ke arah Surabaya cukup sekian ya temen-temen jangan lupa dukung dengan cara subscribe terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati